Pasti kalian sudah baca di judul Ya kan Di video kali ini kita Emang pengen sedikit ngebahas Salah satu yang Mungkin menurut gue sama Bang Radit ini adalah Salah satu yang akhirnya ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti Karena helm ini tuh Sudah kita dapatkan infonya tuh Dari tahun 2000 2021 atau 22 Bang? Dari 2020 Nah Itu adalah KYT TTJ Yes KYT TTJ Kalian gak salah denger Di video kali ini Ini bukan sebuah First impression Bukan sebuah review Tapi ini sedikit Mungkin bisa dibilang Sedikit terawang-terawang Dari kita lah ya Kecil-kecilan Seperti apa sih nanti Helmnya si KYT TTJ ini Dan segmennya ini Mengarah ke mana Gitu kan Si KYT TTJ ini Nah di video kali ini kita lebih pengen ngebahas seperti itu Oke Kalau dilihat dari namanya TTJ Ada kemungkinan Itu Menggantikan Atau Menambah posisi Segmented helm half-face Dari KYT Yang basicnya diambil dari Ini KYT TTJ Mungkin banyak dari kalian yang sudah menanti-nanti Kapan KYT TTJ versi half-face keluar Gitu kan Ya mungkin jawabannya adalah Saat ini Yaitu pada saat peluncuran KYT TTJ Cuman Sangat disayangkan Lagi-lagi Ini baru keluar di Luar sana Jadi pertama kali yang mereveal Bahwa Adanya KYT TTJ 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 Kurang enak banget ya disebut TTJ 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 Itu adalah di Malaysia kemarin Jadi tepatnya hari Sabtu Hari Sabtu ya bang ya Lu lihat kemarin postingannya ya Iya maksudnya Postingannya kurang lebih Jumat atau Sabtu kemarin Bang Radit Lihat postingan dari KYT Malaysia Dia mereveal Salah satu helm baru KYT Yaitu KYT TTJ Yang berkolaborasi Atau Bermotif khusus Untuk Sirkuit Sepang Malaysia Jadi karena minggu kemarin Itu kan MotoGP baru aja Selesai di Sirkuit Sepang Makanya KYT mengeluarkan Motif kolaborasi Antara KYT dengan Sirkuit Sepang KYT Malaysia Makanya muncullah KYT TTJ Sirkuit Sepang Internasional Nah tidak lama dari itu Tepatnya Sore harinya KYT Euro Merilis juga Mengeluarkan KYT TTJ Dengan perbedaan Nama Yaitu KYT TTRJ Jadi ada R Race mungkin ya Kalau Apa racing Kalau di luar sana Pokoknya ada istilah R Makanya keluar KYT TTRJ Cuma secara basic Secara nama Kalau misalkan kita tarik Ini ada kemungkinan Namanya adalah KYT TTJ Ada kemungkinan KYT TTJ Terus kalau misalkan ditanya Segmennya bakal Mengisi kemana bang Kalau misalkan Kita lihat Segmented nya sih Ada kemungkinan Dia bermain Di segmen sendiri Jadi tidak menggantikan The City Tidak menggantikan KYT NFJ Tapi menambah Segmen Atau menambah Jajaran Helm Halfway Baru dari KYT Terus Kalau ditanya Prediksi harganya Berapa bang Kira-kira Kalau misalkan Gue lihat Dari postingan KYT Malaysia Yang kolaborasi Sama Sirkuit Sepang Itu Kalau tidak salah Harga motif Khususus Spesialnya Khususus Atau spesial Dari sirkuit Sepang Itu sekitar 4 Hampir menyentuh 400 ringgit Kalau misalkan Gue lihat Terakhir Kurs dari ringgit Ke rupiah Itu 1 ringgit Adalah Sekitar 3.300 Berarti ada kemungkinan Untuk yang motif ini Harganya Kalau dirupiahin Sekitar 1,2 Untuk yang motif Spesial Sirkuit Sepang Cuman Kalau gue Sabang Radit Prediksi-prediksi Ada kemungkinan Range Untuk yang Polos Yaitu Bakal masuk ke Indonesia Ini baru Prediksi aja Baru menurut kita Berdua Secara Asumsi liar Ini mungkin Sekitar Harganya Sekitar 800-1 Juta Jadi harga Halvesnya Bakal Bermain Di range Segitu Karena Kalau misalkan Kita lihat KYT itu Belum Mungkin Belum ada Harga Halves mereka Yang main Di range Itu ya 800-800 Kalau sekarang The city Bukan Segmented Mungkin Bisa menggantikan The city Yang kurang Pamor Kali Karena The city Sendiri Sebetulnya Memang Helm-helm Buat Di Euro Sana Akhirnya Yang dimasukin Ke KYT Indonesia Jadi Pertama Range Kemungkinannya Kalau dari prediksi Kita berdua Adalah Di 800-1 Juta Kenapa Tidak mungkin Di harga 1 juta Pas Atau 1 juta Di start 1 juta Karena Memang Sudah ada NFJ Di harga Segitu Jadi Ada kemungkinan Bermain Di segmen Di bawah NFJ Terus Kalau misalkan Kita bicara Spesifikasi Nah Spesifikasinya Ini ada yang unik Kalau misalkan Kita Ambil Sample Itu Dari KYT Euro Kalau dari KYT Euro Untuk Bahan Dasarnya Dia sudah Pasti Menggunakan Advanced Thermoplastic Kurang lebih Sama Bahannya Sama Yang Digunakan Oleh KYT Titi Kors KYT Striker Terus NFR NFR Advanced Thermoplastic Jaman Dulu Kalau Sekarang Mungkin Air to Air Nah Cuman Yang Menarik Disini Adalah Half-face Dari KYT TTR Jet Atau TT Jet Ini Sudah Menyentuh Lisensi ECI 2206 Bisa Dilihat Dimana Bisa Dilihat Dari Postingan KYT Euro Yang Disini ECI 2206 Homologated Artinya Helm Ini Sudah Bisa Atau Sudah Menyentuh Sertifikasi Dari ECI 2206 Ada Kemungkinan Ada Kemungkinan Kemungkinan Bobot Dari Si KYT Titi Jet Ini Bisa Dibilang Bisa Menyentuh Di Bobot 1,5 Sampai Mungkin 1,4 Sampai 1,5 50 Ada Kemungkinan Terus Kalau Dilihat Disini Sayangnya Disini Dia Tidak Menyatumkan Tapi Disini Kalau Dilihat Dari Postingan KYT Euro KYT Titi Jet Ini Kemungkinan Double Pfizer Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Tidak Menutup Kemungkinan Ketika Masuk Di Indonesia Akan Single Pfizer Mungkin Nggak Si Bang Di Luar Double Disini Bisa Single Tapi Kalau Dilihat Ada Kemungkinan Masih Ada Kemungkinan Bisa Masuk Ke Single Pfizer Kenapa Karena Kalau Misalkan Dia Bermain Di segmen Double Pfizer Itu Kakaknya Sebelumnya NFJ Sama The City Takutnya Kalau Dari Kita Ngelihatnya Kalau Misalkan Si TTR Jet Ini Bermain Di segmen Double Pfizer Dia Malah Ngerusak Atau Ngancurin Pasar Yang Sudah Ada Jadi Harga Segitu Untuk Double Pfizer Sudah 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 NFJ Dan NFJ Itu Kan Kelasnya Mungkin Teman Teman Sudah Tahu Kalau Ini Bakal Premium Kalau NFJ Itu Hal S Premium Dan Yang Menarik Bentuk Ventilasi Sama Spoiler Itu Ngambil Dari Dua Helm Yang Berbeda Jadi Kalau Dilihat Dari Bentuk Ventilasinya Ini Dia Ngambil Dari Kaya TTT Course Nih Bisa Dilihat Sama Lah Kayak Gini Nanti Ada Fotonya Di Sebelah Tapi Bentuk Belakangnya Ini Sedikit Berbeda Sedikit Berbeda Kalau Misalkan Gue Lihat Di Gambar Jadi Shape Itu Lebih Mengecil Jadi Kayak T Striker Jadi Agak Meruncing Tapi Dia Pendek Keliatannya Terus Yang Uniknya Helm Ini Tadi Gue Bilang Double Fizer Ada Mungkin Bisa Gue Bilang Kemungkinan Aja Ini Prediksi Gue Kemungkinan Pedinya Atau Feelnya Mirip Kayak Kyt NFJ Karena Kalau Dilihat Secara Gambar Bentuk Padding Dari Si Kyt T.T.J Ini Ini Mengingatkan Gue Sama Kyt NFJ Jadi Mungkin Bahan Kulitnya Dipakai Bahan Dari Kyt T.T.Course Tapi Untuk Feelnya Mungkin Mirip Kayak Kyt NFJ Gitu Ini Yang Menarik Buat Visernya Kalau Disini Kita Lihat Untuk Visernya Kayak T.T.Jet Ini Dia Itu Ratchet Mirip Sama Kayak T.N.FJ Dan Kalau Setelah Gue Ulik T.T.Jet Ada Kemungkinan Visernya Dari Kayak T.T.Jet Ini Bisa PNP Dengan Kayak T.N.FJ Artinya Mungkin Teman-teman Udah Nggak Perlu Capek Cari Cari Vizernya Baru Mungkin Kayak Belajar Dari Kayak R2R Mungkin Karena Kayak R2R Itu Ketika Release Banyak Sampai Sekarang Teman-teman Yang Nyari Visernya Entah Iridio Entah Daxbook Tapi Dari Kayak Striker Yang Udah Pernah Kita Lihat Dan Kita Review Kita First Impression Kayak Striker Itu Kan Dia Bisa Substitusi Atau Bisa Tuker Tukeran Sama Kayak N.FR N.X.Race N.Z.Race Jadi Mungkin Untuk Di segmen KT.T.Jet Kali ini Diambil Kurang lebih Sama Kayak KT.Striker Sama Kayak Eh Sorry Sama Kayak Kayak Striker Yang Visernya Kalian udah Gak usah Perlu Capek-capek Cari Jadi Kayak Cukup Fokus Bikin Helm Baru Aksesorisnya Udah Kita Kasih Yang Lama Cuman Yang disini Yang gue Takutin Adalah Ya Sebetulnya Kalaupun Feelnya Sama Kayak KT.T.Course Menurut gue Fine-fine Aja Karena Terakhir Itu Menurut gue Feel Atau Fitting Helm Baru KT Yang Menurut gue Enak Cuman Di R2R Sama Di KT.T.Course Sesanya Di Striker Itu Bahkan Tidak Mendekati Biasa Karena Fittingnya Udah Pake Busa-busa Jaman Kapan Tau Nah Kalau disini Diliat Ada Kemungkinan Bagian Busanya Feelnya Akan Sama Seperti KT.T.Course Dan Sayangnya Buat Kalian Yang Mungkin Nantinya Berharap Helm Ini Double Fizer Tidak Akan Bisa Memasang Intercom Yang Model Bracket Jepit Di Bagian Bawah KT.T.R.Z Atau T.T.Z Ini Karena Di Bagian Bawah Ini Dia Ada Tuas Double Fizer Yang Mirip Seperti KT.R.2.R Atau R.2.R Tapi Kalau Misalkan Nanti Yang Akan Masuk Kesini Adalah Yang Versi Single Fizer Ada Kemungkinan Bagian Double Fizer Ini Akan Ditutup Karena Mungkin KYT Mulai Dari Yang R.2.R Ngeliat Kalau Tuas Double Fizer Di Bawah Itu Akan Terlihat Lebih Clean Di Helm Jadi Orang Mungkin Nggak Akan Tahu Kalau Helm Ini Double Fizer Tapi Sebenarnya Helm Double Fizer Cuma Memang Secara Lux Helm Jadi Clean Dan Enak Dilihat Cuma Memang Buat Kita Yang Pengen Pasang Intercom Agak Kesulitan Karena Kita Lebih Senang Pakai Yang Bracket Jepit Gitu Gak Yang Bracket Tempel Cuma Kalau Beberapa Intercom Ada Yang Tempel Cuma Tidak Masalah Kalau Misalkan Nanti Ditutup Ada Kemungkinan Bentuknya Kalau Menurut Gue Akan Sama Seperti Test Striker Mungkin Saran Gue Dimasukin Aja Double Fizer Kalo Saran Dari Gue Gak Tau Kalo Dari Temen Kira Kira Mending Masukin Double Fizer Atau Yang Single Fizer Ini Kalo Misalkan Kalian Tanya Kapan Akan Release Sampai Sekarang Gue Belum Dapet Infonya Berarti Kalo Misalkan Prediksi Gue Gak Salah Ini TTRJ Akan Keluar Setelah Lebaran Atau Sebelum Lebaran Kayaknya Akan Lebih Tepat Setelah Lebaran Kalo Gak Salah Prediksi Gue Kalo Gak Meleset Ini Akan Keluar Setelah Lebaran Karena Yang Sudah The City Sama R2R Rilisnya Setelah Lebaran Atau Kalo Misalkan Gue Tarik Lurus Ini Akan Keluar Di PRJ Paling Lamanya Akan Keluar Di PRJ Kemungkinan Jadi Ini Masih Prediksi Aja Bisa Meleset Bisa Bener Ini Prediksi Aja Kalo Gue Lihat Dari Beberapa Tahun Dua Tahun Terakhir Itu Strateginya KYT Ini Akan Keluar Kemungkinan Di PRJ Kemungkinan Oh Ya Sama Buat Warna Untuk Di KYT Euro Itu Mereka Baru Aja Ready Itu Tiga Jadi Disini Ada Plan Gorilla Grey Ada Plan Matte Black Sama Plain White Artinya Putih Polos Hitam Doh Sama Abu Abu Yang Kayak Gini Nih Yang Kayak Di Depan Gue Sih Kaya TTT Coles Nah Menurut Kalian Dengan Beberapa Spek Yang Tadi Udah Gue Sebutin Worth It Kira Kira Kalo Misalkan Kaya TT TRJ Atau TTJ Ini Akan Keluar Di Harga Segitu Atau Kalian Punya Asumsi Atau Komentar Oke Gitu Aja Paling Sedikit Obrolan Mungkin Hari Ini Tentang Kaya TTJ Yang Menurut Gue Ini Sangat Unik Dan Asik Sekali Kalo Misalkan Helm Bisa Kita Intip Siapa Tau Kemungkinan Kaya Teng Nonton Video Kali Ini Dan Kasih Kesempatan Buat Kita Cobain Duluan Atau Yaudah Coba Review Reset Boleh Silahkan Siapa Tau Ya Kan Menutup Kemungkinan Yaudah Paling Kitu Aja Untuk Video Kali Ini Ngebahas TTTJ Atau TTRJ Dari Gue Bang Semi Di Channel Light Up Kita Ketemu Di Video Selanjutnya See you Next Video Bye